Pemirsa pelibatan anak dalam kampanye, baik sebagai subjek ataupun objek menjadi perhatian khusus Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Save the Children, dan Aliansi Jurnalis Indonesia atau AGI. Dari sejumlah laporan penyalahgunaan anak dalam kampanye politik KPAI berusaha memastikan pemilu ramah anak yang terbangun dalam sistem. Melalui Zoom Meeting, Ketua KPAI A.I. Mariyati Solihah menyatakan laporan pelibatan anak dalam kampanye politik pemilu 2024 telah diterimanya sebagian. Laporan tersebut diantaranya penyalahgunaan identitas dan foto profil anak yaitu terdapat 94.956 anak yang belum memiliki hak pilih didaftarkan sebagai pemilih. Penggunaan baliho dengan foto anak untuk tujuan mengolok-olok lawan politik hingga penyalahgunaan anak sebagai corong pilihan politik melalui video pendek yang tersebar di masyarakat. KPAI berupaya agar pemilu ramah anak terbangun dari sistemnya yaitu untuk perlindungan anak. Proses kampanye harus menempatkan anak pada lingkungan yang tetap aman dalam beraktivitas. Pihaknya pun tengah melakukan pemilahan laporan yang didapatkannya diantaranya dari Bawaslu terkait pemenuhan aspek hukum untuk disampaikan kepada publik. Kami sudah melis ya data kami bahkan Bawaslu itu malah melapor ke kami gitu sesungguhnya kan Bawaslu lah yang menjadi hilir atas semua pelaporan termasuk kami yang akan memberi bobot pada aspek pelanggaran nih menurut PKPU dan juga aspek-aspek yang melibatkan misalnya perlindungan anak. Nah ini yang sudah dilaporkan jadi ada untuk koordinasi Sentra Gakundu ya dengan Bawaslu lalu kemudian nanti hasil akhirnya ini yang akan disampaikan apakah bisa memenuhi atau tidak pada aspek hukum yang sudah ada gitu. Senada dengan KPAI Interim Chief of Advocacy Campaign Communication and Media Save the Children Indonesia Tata Sudrajat menyatakan belajar berpolitik bisa dilakukan dengan cara lain bukan dengan mengajak anak ikut berkampanye apalagi beberapa kampanye seringkali sangat beresiko terhadap keselamatan anak. Karena pihaknya mengimbau masyarakat agar tidak melibatkan anak dalam kampanye politik. Ketika bicara anak kita harus lihat yang paling tingginya adalah soal keselamatan. Dan beberapa kampanye yang kita tahu seringkali sangat beresiko terhadap keselamatan anak. Oleh karena itu kita mengimbau misalnya juga bersama dengan KPAI dan kelembagaan yang lain untuk tidak melibatkan anak-anak ya demi keselamatan anak itu sendiri. Sementara belajar tentang politik itu bisa dilakukan dengan berbagai cara lain sebenarnya tanpa harus berdepan dengan anak dalam resiko. Sementara itu Ketua Aji Bandung Trijoko Heriadi menyatakan jurnalis perlu meningkatkan keterampilan khusus dalam peliputan pemilu agar anak tetap terlindungi. Jurnalis tetap harus menyuarakan pelanggaran-pelanggaran khususnya yang terkait dengan penyalahgunaan anak dalam pemilu agar bisa ditindaklanjuti. Khusus untuk pemilu dan keterlibatan anak saya pikir aturannya sudah jelas ya KPU sudah menempatkan aturan menjadi tugas jurnalis dan juga media untuk mengingatkan semua pihak yang berkepentingan mulai dari partai politik sampai juga Bawaslu dan KPU juga untuk tekun dan setia pada aturan itu. KPAI pun menegaskan proses kampanye harus terbebas dari eksploitasi, penyalahgunaan, tekanan politik hingga menempatkan anak pada situasi yang berresiko.